Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758 Alhamdulillah Toko Pertanian 5758 Mendapat hadiah TV LED 32 in Dan Dipasangin Kosmos 16 in Dari PT PSF Bagaimana prosesnya Kita saksikan Oke Jangan lupa Subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat sore Buat bapak-bapak dan ibu sekalian Yang saya hormati Mas Fatih Perwakilan dari Persatah Agro Dan juga Dari tim Persatah Agro Kemudian Bapak-bapak ibu Tamu undangan Yang saya hormati Pada kesempatan Kali ini Saya mewakili BISF untuk wilayah Jawa Tengah Saya merasa bangga juga Bisa berketemu dengan Bapak-bapak dan ibu sekalian Mohon maaf Barangkali Saya jarang ketemu dengan bapak ibu Atau kunjungan ya Visit ke toko Bapak-bapak ibu sekalian Ya mungkin Yang sini Yang teman lama Sudah ada Karena Mas Mambun Termasuk Mas Marno Pak Nasir itu teman lama Ya Di sini juga ada Termasuk Mas Marno itu Dulu juga ikut Membesarkan Biasa Jadi Pak Turun Mas Marno Jasamu selalu ku kenang Seperti itu Ya Sebelumnya Tadi sudah dikenalkan oleh Mas Imrom Nama saya Gularko Seperti ini Biasa orang Kalau belum kenal saya Mesti selalu panggil Pak Kumis Pancel saya Kumis saya Tidak ada Kalau gini Saya tidak kelihatan Kecuali kalau ngaca Saya baru kelihatan Selalu dipanggil Pak Kumis Saya Ya Ya Setiap orang Ada Ada Ini ya Ada Panggilannya Ada Baik Saya sendiri Di BASF Itu belum lama Ya Dari tahun 2001 Ya Artinya baru 19 tahun Angkatan pertama BASF Terus Sebelumnya Di Sianamit Amerikan Sianimit Kalau bapak-bapak Mungkin Kenal Ya produknya Yang sampai sekarang Masih ada Itu Pintakaset Karena memang Tahun 80-an Itu BASF terkenal Dengan Sering mengadakan BASF Award Jadi Apa ya Semacam Penghargaan Penghargaan Termasuk Ya Barangkali Banyak artis Yang Diangkat oleh BASF Namanya Termasuk Tanpa Wiyahnya Ada Pus Pus Ada Pampas Itu Waktu terkenal Jaman-jamannya BASF yang masih Punya Pintakaset Nah Tapi Setelah ada Perkembangan Semua adalah Sesuai dengan Perkembangan zaman Setelah adanya Sidi Bapak tahu ya Sidi ya Sidi bukan yang lain Sidi yang Jangan-jangan Jangan-jangan mikir Yang negatif Ada Sidi Itu Kita tahu bahwa Sidi itu Ya Bentuknya kecil Ya Tipis Ada Suaranya Ada Gambarnya Harganya Murah Apalagi yang Pakai Bajahannya Cuma 3500 Dapat Nah Itu Akhirnya Memang Dengan Perkembangan Itu Sudah Tidak Bisa Jalan Lagi Kalau Ngomong Pintakas Sudah Tidak Bisa Akhirnya Sudah Tidak Diproduksi Lagi Tapi Memang Produknya BSF Itu Bisnis Banyak Tapi Saya Mungkin Dulu Mbak Barna Itu Di AP Jadi Agrik Asal Produk Produk Perlindungan Tanaman Seperti Itu Jadi Ini Perkembangan BSF Yang Dulu Targennya Cuma Katakanlah Saya Masuk Pertama Itu Targennya Kalau Tidak Cuma Sekitar 150 Millian Satu Tahun Tapi Sekarang Sudah Mendekati 750 M Ini Peran Siapa Bukan Dari Orang BSF Sendiri Tapi Peran Dari Semua Lini Tadi Termasuk Bapak Ibu Sekalian Yang Sekarang Ada Di Sini Baik Dari Leger 1 Mas Fate Yang Persahad Agro Dan Bapak Ibu Sekalian Sebagai Leger 2 Jadi Kalau Kita Ngomong Yang Mana Semuanya Yang Penting Tetapi Kalau Kita Bilang Bahwa Jualan Pestisida Apa Bedanya Dengan Jualan Produk Lain Seperti Kelontong Bapak Ibu Ada Yang Bisa Menjawab Bedanya Apa Kalau Kita Jualan Kelontong Dengan Jualan Pestisida Karena Bapak Ibu Mungkin Langsung Berhubungan Dengan Petani Langsung Berhubungan Dengan End User Langsung Berhubungan Dengan Pengguna Bisa Jual Nah Karena Sekarang Berlomba-lomba Tidak Hanya Dari Sisi Harga Tidak Bapak Bapak Ibu Sekalian Nah Kira-kira Kalau Misalnya Pembeli Dicuekin Nanti Mau Balik Lagi Enggak Kadang-kadang Mesti Rayu Rayu Pun Kadang-kadang Suka Ya Jadi Itu Salah Satunya Sebenarnya Kalau Ngomong R2 Itu Adalah Pelayanan Atau Servis Kalau Saya katakan Tadi Apa Beda Jualan Kelontong Dengan Jualan Pestisida Mungkin Bapak Ibu Apa sih Bedanya Yang Menyolong Apa sih Bahwa Kalau Jualan Kelontong Itu Tidak Butuh Produk Pengetahuan Menai Produk Produk Yang Dijual Itu Perlu Sekali Enggak Enggak Kalau Misalkan Jualan Merek Jualan Pasta Gigi Kira-kira Itu Perlu Dijelasi Enggak Ya Bapak Bapak Beli Jualan Pasta Gigi Pasta Gigi Itu Apa Ya Ini Ukurannya Berapa Ya Ini Makanya Kapan Ya Kira-kira Ditanya Gitu Enggak Tidak Ada Tapi Coba Kalau Kita Ngomong Ada Produk Baru Misalkan Jualan Ada Produk Polycom Mas Polycom Itu Banak Tiba Apa Ini Jani Bopo Digo Seberapa Disitu Kan Memang Sebagai R2 Untuk Men-service Pelanggan Itu Kan Harus Paham Itu Baru Satu Produk Mungkin Barangkali Bapak Ibu Lebih Paham Karena Mungkin Saya Hanya Paham Produk Biasa Tapi Bapak Bapak Ibu Sebagai Penjual Itu Produk Mungkin Ratusan Bahkan Saat Sekarang Sudah Apa Lagi Produk Pusahaan Ini Pusahaan Ini Sudahlah Pokoknya Ada Sudah Pokoknya Yang Dipahami Produk Sendirilah Minimal Sepertinya Itu Pembedanya Bapak Ibu Jualan Produk Pestisida Dengan Produk Produk Yang Seperti Customer Good Seperti Memang Butuh Belajar Untuk Bagaimana Bisa Paham Dengan Produk Itu Sehingga Kita Bisa Menjelaskan Ke Petani Biasanya Kalau Orang Yang Datang Petani Yang Datang Itu Merasa Puas Pasti Wah Enak Yoh Belajar Nangkono Nangkono Diterang Mas 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 Service Service Buat Pelanggan Kita Misalkan Ditanya Mas Tuku Poli Kepala Pokok Kio Deng Guay Gupari Puas Tentunya Dijelasin Yang lain Dan Mungkin Pembedanya Sehingga Bapak Ibu Barang hari Perlu Bukan Belajar Yang khusus Tapi Secara Kebiasaan Akan Bisa Seperti Ada Grup Yang Namanya We Save To Better Jadi Kita Selalu Kepengen Bagaimana Customer Itu Kita Service Selalu Lebih Baik Ya Jadi Karena Apa Ya Perkembangnya Atau Besar Pesirnya Besar Tergantung 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 dari Customer Jadi Tanpa Adanya Customer Mungkin Produk Produk Biasa Berkembang Makanya Tepuk tangan Buat Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Kita Bisa Sama Tepuk tangan Tepuk tangan Dulu Apakah Sudah Terima Kekiriman Emas Dari Program Sudah Terima Sudah Terima 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 kasih Bapak Ibu Jadi Hanya Baru itu Biasa Bisa memberikan reward Kepada Bapak Ibu Sekalian Terus Ini Mulai Februari Sampai Dengan Juni Kita Ada Program Lagi Bapak Ibu Nanti Akan Disosualiskan Lagi Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Ini Semuanya Adalah Based On Scan Jadi Karena Tadi Yang saya Bilang Jamannya Teknologi Sekarang Orang Sengitung Sekarang Memang Pake Scan Itu Dan Nanti Yang namanya Teknologi Ada Mungkin Sedikit Kekurangannya Selada Trouble Dan Sebagainya Tapi Petugas Biasa Akan Siap Membantu Bapak Ibu Sekalian Pokoknya Disini Siapa Ada Mas Sumanto Di Mas Mas Impron Bisa Nanti Karena Kita Semua Sudah Dilatih Bagaimana Menangani Trouble Di Dalam Scan Sekian Tersebut Harapan Kami Bahwa Dengan Adanya Reward Reward Ini Nanti Kerjasama Kita Semakin Terjarin Lebih Baik Dan Tentunya Kembali Lagi Saling Menguntungkan Kerjasama 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 Saya Untung Kamu Rugi Itu Bukan Kerjasama Namanya Kerja Rodi Bisa Masalah Rugi Jadi Ini Salah Menuntungkan 18 Dulu Hanya Scan And Win Scan Tapi Di Tapi Tahun 2019 Bukan Lagi Scan Tapi Scan Mendapatkan Reward Tentunya Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Menjadi SOP Atau Ada Programnya Di Sana Sekian Poin Dapat Ini Dapat Ini Itu Jadi Karya Z Selama Ini Terus Terang Yang Merasakan Kita Tidak Pernah Memaksakan Sebagai Contoh Misalnya Kawin Paksa Ini Jadi Berdiri Sendiri Semua Sesuai Dengan Apa Yang Melaku Disitu Silahkan Tidak Ada Yang Namanya Oh Harus Dipaketkan Dengan Dan Tidak Ada Program Yang Berjalan Bukan Misalnya Oh Ini Nanti Kalau Sudah Ngambil Tidak Jadi Kita Perperiodil Jadi Februari Juni Selesai Nanti Akan Ada Program Juni Sampai Dengan Desember Kemungkinan Seperti Tapi Kita Ini Dulu Jadi Februari Sampai Dengan Juni Dulu Dua Komporkas Keakrapan Antara kios Dan Petugas Dari BASF Toko Pertanian Yang Mendapat Hediah Dispenser Blender Kipas Angin LCD 32 In Berupa TV Terima kasih Untuk Kedatangannya Dan Untuk Perhatiannya Semoga Kita Semua Diberi Kesehatan Nomor Satu Semoga Bisnis Kita Semakin Hari Semakin Lancar Semakin Meningkat Semakin Bertambah Besar Amin Terima kasih Mantus Terima kasih Terima kasih